DPRD Kabupaten Cianjur Sidang paripurna kelawan agenda laporan panitia khusus DPRD Anumadung Dengken laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta penetapan persetujuan DPRD mengenai rekomendasi LKPJ Bupati Cianjur tahun 2018 dipimpin langsung Kuketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan Poyasarasa Berang Dumasar karena hasil padung dengan panitia khusus DPRD yang tim anggota Pansu Sejenal DPRD Cianjur mendalkan 14 poin catatan anumang rupa rekomendasi karena cara gawe pamaren tahka Bupaten Cianjur anukudu dibebenah serta dievaluasi ker tahun 2020 Eta 14 poin rekomendasi teh diantaran nanya tahangketkan angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia DPRD Cianjur ngebreken sana jan IPM Dinas Sektor Atikan Katitih Naik tapi tacaan ngahontal target Sektor Atikan Dirong masih tinggalin Batan Kota Turta Kabupaten Sejena Kukituna bikin akselerasi cangkingan Indeks Atikan butuh ketakti sakum na pihak ger ngelakonan mengpirang program anu kearah Kaukur tepat sasaran Turta SDM Anunyong Jolang Kesimpulan tadi sudah ditayangkan di Paripurna berdasarkan jubir jubicara pansus Intinya merekomendasi DPRD kepada Bupati Cianjur dengan berbagai catatan mungkin yang telah tadi poin-poinnya juga untuk Cianjur lebih baik juga Nah untuk sekarang kita lagi dihadapin dengan pandemik COVID-19 ini saya harapkan dari DPRD khususnya kepada masyarakat Kabupaten Cianjur untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ketika berkelujian selalu memakai masker dan jangan sampai banyak berkerumunan masa karena mengakibatkan timbulnya virus corona tersebut Lianti Sektor Atikan Sektor Kesehatan Geku jadi pusir penitenan pameran tahan Kabupaten Cianjur Dumeh Tepi Kakiwari jumlah tenaga medis boh perawat boh dokter anus mebar di Saban Kecamatan masih kurang ketambah-tambah kawat tesanana sarana turprasarana Kami panita khusus telah memberikan catatan-catatan yang berupa rekomendasi ada 14 rekomendasi yang kita sampaikan tapi yang terpenting kami tetap masih menyeroti IPM ketinggalan kita terutama di sekitar pendidikan walaupun secara yang disampaikan oleh Bupati bahwa pendidikan ini naik tetapi ketika kita dikomprimasikan dengan kota dan kabupaten di Jawa Barat tetap sendiri kita masih tertinggal Terus yang kedua yang paling terpenting adalah dalam menyikapi proses penyelesaian IPJMD kita mengetahui bahwa masa tugas Bapak Bupati ini akan berakhir di 2021 ini kami seroti karena berkenaan dengan kondisi sekarang apa adanya wabah-wabah COVID-19 ini apakah nantinya RPJMD di 2021 atau masa akhir jabatan Bupati ini akan tercapai atau tidak ini harus segeragi apa dipikirkan langkah-langkah konkretnya Lianti Kitu, Pemarentah Gekudu Memeres Prak-perakan RPJMD tahun 2018 samemeh mangsa jabatan Bupati Pungkas Dina tahun 2020 Patali jeng usulan rekomendasi Tipansus DPRD PLT Bupati Cianjur Herman Suherman Netelaken pihak na pabarengan jeng reng-rengan Pemarentahan Kabupaten Cianjur bakal segancang na neleman mengpirang kekurangan Dina prak-perakan kewijakan program Pemarentah Kabupaten Cianjur anu bakal datang Sejeru ningkitu PLT Bupati Cianjur Herman Suherman Miharep Pangdua Turta Pangrojong Tisakumna Masyarakat Cianjur sangkan Pemarentah bisa ngahontal target RPJMD anu disapukan baparengan Heri Setiawan Bandung TV